Itulah yang menarik, laporan PWC memprediksi kalau tren ini terus berlanjut di tahun 2030, Indonesia akan naik ranking 5 membalap melewati Jerman dan Rusia. Lantas, di tahun 2050, menurut prediksi ini, Indonesia akan duduk di ranking 4 besar dunia menggusur Jepang dari 5 besar dunia. Akhir Oktober kemarin, Presiden Jokowi ekstra sibuk keliling dunia. Pertama, Presiden berangkat ke Roma, Italia. Dua hari kemudian, Presiden Jokowi terbang ke Skotlandia dan lusanya pergi terbang lagi ke Dubai. Apakah Presiden Jokowi sedang jalan-jalan? Tentu tidak. Presiden Jokowi, kita tahu, hadir ke acara-acara yang sangat penting. Dan yang lebih penting adalah Presiden Jokowi ketemu dengan sosok-sosok besar pemimpin dunia. Mulai dari Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, Perdana Menteri India, Narendra Modi, Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, Presiden Prancis, Emmanuel Macron, Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson. Semuanya pemimpin negara-negara besar. Presiden Jokowi juga ketemu dengan Presiden Dewan Eropa, Charles Michel, Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, hingga Perdana Menteri Palestina, Muhammad Ibrahim Shatayeh. Belum lagi obrolan di salah-salah acara. Misalnya bersama Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Long, dengan Ratu Maksima dari Belanda. Dan di Dubai, Presiden Jokowi dijamu oleh Perdana Menteri dan Ruler of Dubai, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Dan puncak perjalanan kali ini, tentu saja, Presiden Jokowi menerima palu tanda kepemimpinan Presidensi G20. Kita bisa lihat pemimpin-pemimpin negara besar ini begitu antusias untuk bertemu dengan Presiden Jokowi. Mengapa bertemu dengan Presiden Jokowi demikian penting bagi para pemimpin itu? Tentu ini ada faktor kepribadian dan kepemimpinan Jokowi itu sendiri. Jokowi sudah diakui sebagai The Great Leader. Bahkan ada yang menyebutnya Genius Leader. Tetapi selain faktor Jokowi, ada satu faktor lagi yang bikin semua pemimpin ingin bicara dengan Presiden kita. Faktor itu adalah tentang Indonesia negara kita. Indonesia sekarang makin aktif menjadi pemain di panggung dunia. Indonesia adalah raksasa ekonomi yang sedang bangkit dan seluruh dunia sudah menyadarinya. Saat Indonesia merdeka tahun 1945, kita ini negara miskin. Ada 90% rakyat Indonesia yang buta huruf. Memang sungguh luar biasa para pendiri bangsa dan rakyat Indonesia sangat itu. Sungguh berani sekali. Rakyatnya miskin tidak bisa baca tulis. Tapi jiwanya besar, berani, dan optimis penuh harapan. Sehingga Indonesia meraih kemerdekanya. Setelah revolusi kemerdekaan, perlahan tapi pasti kita terus bangkit membangun. Orang miskin memang masih banyak sekali, tetapi kelas menengah Indonesia mulai tumbuh juga. Akhirnya, kita bisa keluar dari status negara miskin menjadi negara berkembang. Tapi dari waktu saya SD hingga anak saya SD, Indonesia masih dianggap negara berkembang saja. Rasanya lama sekali, kok negara berkembang terus? Padahal negara-negara tetangga sudah naik kelas. Jepang sudah lama jadi negara maju. Korea Selatan dan Singapura yang startnya mulainya sama dengan kita, juga sudah menjadi negara maju. Apalagi kita dihantam krisis ekonomi tahun 98, ekonomi kita hancur lebur. Tapi lagi-lagi kita bisa bangkit. Tahun 2020, kita malah naik kelas menjadi negara kelas menengah atas. Tapi turun lagi karena lesunya ekonomi akibat pandemi. Tapi jangan khawatir, karena sebentar lagi kita akan kembali menjadi negara kelas menengah atas. Sekarang ini ada 50 juta orang Indonesia yang sudah menjadi kelas menengah. Jumlah 50 juta ini sangat besar, hampir mendekati jumlah penduduk Inggris atau Italia. Jadi ibaratnya gini, misalkan kita mau bikin dan jualan mobil. Lalu kita harus bertanya, kita mau bikin pabrik mobilnya di mana? Indonesia punya 50 juta kelas menengah, mirip penduduk Inggris-Itali. Jadi dari sisi jumlah calon pembeli, Indonesia, Inggris, Italia jumlahnya mirip-mirip, hampir sama. Anggap aja ada sekitar 50 juta calon pembeli. Tetapi jika biaya produksi di Indonesia lebih murah, yang mendingan bikin pabrik mobilnya ya di Indonesia. Supaya nanti mobilnya dibeli orang-orang Indonesia juga. Inilah yang menyebabkan banyak calon investor yang ingin ketemu Presiden Jokowi. Karena mereka ingin udah ngebet berinvestasi di Indonesia. Tapi berita baik ini belum seberapa. Ada kabar lebih baik lagi sebetulnya. Menurut laporan PWC yang bikin heboh di tahun 2016 lalu, Indonesia diprediksi akan menjadi 5 besar perekonomian dunia di tahun 2050 nanti. Mari kita lihat datanya dari laporan PWC ini. Tahun 2016, Indonesia ada di ranking 8. Sedangkan ranking 5 besar isinya adalah negara-negara besar seperti Jepang, Jerman, Amerika Serikat, dan Cina. Indonesia memang sudah masuk 10 besar negara besar. Tapi perlu disadari bahwa dalam ranking ini, beda ukuran perekonomian ranking 2 dengan ranking 3 bisa 2 kali lipat. Jadi, kalau bisa naik 1 ranking saja, itu udah sesuatu prestasi yang luar biasa besar. Itulah yang menarik. Laporan PWC memprediksi, kalau tren ini terus berlanjut, di tahun 2030, Indonesia akan naik ranking 5, membalap melewati Jerman dan Rusia. Lantas, di tahun 2050, menurut prediksi ini, Indonesia akan duduk di ranking 4 besar dunia, menggusur Jepang dari 5 besar dunia. Ini bukan main-main. Negara dengan ekonomi terbesar keempat di dunia. Tapi jangan senang dulu. Laporan PWC ini dikeluarkan sebelum pandemi. Bagaimana setelah pandemi? Apakah trennya berubah? Ternyata tidak. Menurut laporan IMF di tahun awal 2021, menunjukkan ekonomi Indonesia berhasil bangkit di akhir 2020 dari pukulan pandemi. Bahkan diramalkan di tahun 2021 hingga 2022, Indonesia akan tumbuh semakin pesat jika penanganan pandemi sukses dilakukan. Seperti yang pernah dibahas di episode sebelumnya, Presiden Jokowi tidak mau memilih antara ekonomi atau kesehatan. Karena jika harus memilih, maka yang terkena dampaknya adalah rakyat itu sendiri. Cara Presiden Jokowi yang sukses menyeimbangkan perekonomian sambil menangani pandemi, hasilnya adalah penanganan COVID di Indonesia di contoh dunia. Dan kalau kembali ke ranking ekonomi saat ini, Indonesia ada di posisi ketujuh, sudah naik satu ranking dari tahun 2016 lalu. Jadi jelas, Indonesia masih ada di jalan yang benar untuk menanjak ke posisi lima besar ekonomi dunia. Pertanyaan sekarang adalah, bagaimana agar prediksi ini bisa menjadi kenyataan? Kalau kita lihat lagi negara-negara yang naik rankingnya menjadi lima besar pada tahun 2050 nanti, semuanya punya kesamaan yaitu jumlah penduduk yang besar. India, Brazil, dan Indonesia. Tetapi kita harus ingat, soal ekonomi ini bukan semata-mata soal jumlah penduduk, melainkan juga soal kualitas penduduknya. Penduduk yang seperti apa, itulah yang membedakan Indonesia dengan negara-negara lainnya. Sekarang ini, hampir setengah populasi Indonesia umurnya di bawah 30 tahun. Artinya, setidaknya sampai 2030 nanti, angkatan kerja kita akan terus bertambah. Jadi kelas menengah yang banyak mendorong ekonomi juga akan semakin tumbuh terus. Belum lagi dengan kecepatan pengurangan kemiskinan dan naiknya urbanisasi. Dari situ tidak heran, kalau ekonomi Indonesia akan terus melejit dan terus naik. Inilah yang biasa disebut sebagai bonus demografis. Tetapi, yang namanya bonus tentu tidak bertahan selamanya. Seiring makin makmur masyarakat sebuah negara, biasanya usia menikah semakin mundur. Jumlah anak semakin sedikit. Akhirnya, jumlah penduduk pun mandek. Ini artinya Indonesia harus berpacu melawan waktu. Andaikan saat bonus demografis ini lewat, Indonesia tapi belum juga naik kelas, akan sangat sulit sekali, bahkan mungkin mustahil untuk mengejar kemajuan. Untungnya Presiden Jokowi sudah melihat ini. Makanya Presiden Jokowi mengambil langkah-langkah besar untuk menghadapi kendala-kendala yang besar, yaitu meningkatkan logistik dan kualitas sumber daya manusia. Beda dengan negara-negara Eropa yang wilayahnya kebanyakan ada di satu daratan, Indonesia adalah negara kepulauan yang jumlahnya belasan ribu pulau. Medanya sulit, sehingga infrastruktur menjadi sangat-sangat penting. Tentang infrastruktur ini sudah saya bahas di episode sebelumnya. Singkat cerita, infrastruktur itu bukan cuma soal transportasi orang, barang, dan jasa. Tapi infrastruktur adalah soal meratakan kemakmuran. Infrastruktur itu bukan cuma soal jalan atau jembatan, tapi juga soal listrik dan koneksi internet yang cepat. Semuanya modal penting, supaya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa benar-benar terwujud. Itulah langkah nyata agar Indonesia bisa betulan jadi lima besar ekonomi dunia di tahun 2050. Itulah yang sudah dirintis oleh Presiden Jokowi selama beliau memimpin. Sekarang bisa dibilang, kita sudah bukan lagi sekedar pion di papan catur dunia. Indonesia sudah menjadi pemain, pemain penting. Bangga rasanya kalau kita bayangkan di tahun 2050, Indonesia akan berpengaruh, bahkan lebih berpengaruh dibanding negara-negara besar sekarang seperti Jepang, Inggris, atau Jerman. Visi Indonesia jadi negara maju bukan cuma kata-kata manis. Ya, kita tahu, Pak Jokowi itu bukan pemimpin yang hobi yang senang hanya berkata-kata manis. Pak Jokowi itu pemimpin yang realistis dan pekerja keras. Jadi, data-data memang menunjukkan Indonesia punya peluang besar untuk bukan saja menjadi negara maju, tetapi menjadi salah satu negara super power, kekuatan ekonomi nomor 4 di dunia. Kalau dibandingkan dengan kondisi saat ini, ya kira-kira nanti tahun 2050, kita bakal menggantikan peran Jerman atau Jepang. Dan bahkan ini bisa dicapai sebelum tahun 2045, sebelum ulang tahun kemerdekaan yang ke-100. Artinya, sebagian besar dari kita akan bisa merasakan Indonesia jadi negara maju, khususnya para generasi milenial, Gen Z, dan setelahnya. Jadi, cita-cita kemerdekaan, yaitu masyarakat yang adil dan makmur, mungkin bisa terwujud dalam 20 tahun atau 25 tahun mendatang. Ini waktu yang tidak panjang. Pak Jokowi sedang meletakkan fondasi untuk mencapai target menjadi Indonesia negara maju. Infrastruktur digenjot, investasi digenjot, industrialisasi digenjot, kualitas SDM, dan riset dan inovasi terus digenjot. Indonesia maju tidak akan dicapai di era kepemimpinan Jokowi. Kita tahu itu. Tapi Presiden Jokowi adalah peletak fondasi Indonesia maju. Tapi tentu, ini tidak otomatis bahkan tercapai. Ada syarat-syaratnya. Syarat yang paling utama, negara kita Indonesia dan kawasan ASEAN ini harus bisa mempertahankan kondisi damai. Tidak boleh ada perang, apalagi perang saudara. Makanya, upaya menjaga NKRI penting sekali. Taruhannya besar, gak main-main. Kita bisa jadi negara maju atau kita terprosok perang saudara seperti di Timur Tengah atau Afganistan dan kita kembali jatuh miskin. Sebagai rakyat, apa yang bisa kita lakukan? Justru di negara demokrasi, rakyatlah yang menentukan. Sekarang kita sudah tahu mimpi besar Indonesia itu apa. Kita juga sudah tahu apa yang sudah disiapkan oleh Presiden Jokowi. Tugas kita sekarang adalah memastikan supaya Presiden-Presiden selanjutnya punya visi jangka panjang seperti Presiden Jokowi. Presiden-Presiden yang canggih yang bisa meneruskan perjuangan sampai Indonesia bersinar di tahun 2050. Sekian, sampai jumpa di episode Filosofi seranjutnya.